Oke, yo hai, namun gue dari Ginoan Dan ya, jadi sampai lagi untuk di video info Arnex lagi gitu ya ci Dan ya, per video kali ini sebenernya bisa dibilang masuk info Arnex atau kagak Gue gak tau sih, karena gue itu bakal mau coba buat review aja Live streaming recap yang ada kemarin di Arnex Jepang gitu ci Yang kemarin kagak gue tonton Ya, kemarin gue gak nonton live streaming ya Karena gue tuh lagi di luar Lagi pula gue juga gak ngerti sama bahasa Jepang Karena gue belum belajar Ya, jadi pokoknya intinya gue disini bakal mau coba review Untuk di live streaming kemarinnya di Arnex Jepang Dan ini update-nya bener-bener bikin gue excited banget sih asli Gila, excited banget Dan ya, jadi sebenernya bisa sebelum menonton videonya Kita mulai dulu gitu, let's go Oke, kita nemu suruh ke komputer gue gitu ya ci Dan ya, ini ada di FP Arnex Official yang ada di Facebook Dan kalau misalkan kita scroll ke bawah sedikit Dari Arnex sendiri tuh, dia udah posting Kalau misalkan itu bakal ada main 10 April tanggal 23 gitu ci Main 10-nya sekitar 10 menit Dan, eh ini 10 menit atau bukan ya? Karena dari 0-0 sampai 0-10 Ini tuh bisa dibilang dari 10 menit atau 10 detik Gue juga gak tau Ya kayaknya sih 10 detik ya Jadi dia tuh bakalan ngadain main 10 Dan kalau menurut gue sih ini main 10-nya cuma buat perbaikan server doang Karena persiapan untuk besok gitu ci Besok gitu bakalan update Gila Bener gak update? Bagus banget asli Bakalan update besar-besaran Jadi dia bakal ngasih kita buat untuk Orondom 200 Dan itu lumayan banget buat kita nyicil gitu ci Buat nanti di next update buat gacha Dan ya kita ke bawah lagi Tadah Disini udah ada PV-nya Dan Ya Jadi untuk di next update itu Chapter 8 bakalan rilis Chapter 8 bakalan rilis Akhirnya Astaga chapter 8 rilis Dan kalian juga tau Kalau misalkan chapter 8 rilis itu kenapa? Karena Bakal ada bannernya Mutrok Aduh Gila Bener Mutrok sama Rosmontis Akhirnya Berarti Jadi untuk PV-nya art next Untuk PV-nya ini nanti Chapter 8 Gue bakalan ngeliat tapi di akhir aja gitu ci Jadi kita lanjut lagi ke bawah Set 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 Tadah Nah Dari sini udah ketahuan Kalau misalkan itu Untuk si art next ini Ya Bakal ada update besar-besaran Dikasih kita hadiah Dan mungkin kalian juga udah ada yang ngecek Untuk di emailnya Di email kalian juga mungkin udah ada yang ngecek Dapetnya 3.000 rilis ini Wah gila Membantu banget Ditambah ada material D32 still sama bipolar Sama polymizer Ini gue bantu banget Buat gue buat M6C province Dan ini ya hadiahnya Dan ini udah pertanda banget Karena disini gambarnya Donkey Ya kalian tau lah ya Kalau misalkan untuk chapter 8 Itu berarti update-nya kayak gimana gitu kan Masa kalian udah tau Oke sekarang kita agak sedikit serius Untuk di Seperti biasa Di website Gamepress.gg Slash art next Ini info update itu Bener-bener lengkap banget Disini gitu ci Nanti bakal gue taruhnya linknya di deskripsi Ya Jadi kalau misalkan kalian udah pergi ke Gamepress.gg Slash art next Kalian tuh bakal ketemu disini Ya event mariano Nanti jam 6 sore Sekarang gue gitu tuh Sekitar jam 5 sore Ya bakal dihapus Jadi Kalian yang punya tiketnya itu Kalau bisa sih belanjain dulu gitu ya ci Karena nanti bakal dihapus Untuk eventnya Dan ke bawahnya lagi Disini Tada Eh Anjay Akhirnya ya kita tunggu-tunggu Semuanya gitu ya ci Untuk player art next Yaitu adalah si Mutrok-chan Sama si Rosmo-chan Ini bakalan Release keduanya gitu ya ci Dan Ternyata Bener gitu ci Dugaan gue Dan dugaan kalian semuanya Pas gue lagi live streaming Pada bilang Kalau misalkan ngikutin dari servernya CNC Seharusnya abis blemisen itu Langsung banner si Mutrok Ternyata beneran Langsung bannernya Mutrok gitu bro Ya jadi untuk bannernya Mutrok Disini untuk digunakan Pestet GG Itu udah ada kondonya Seperti biasa Yang tadi pertama kondonya Untuk blemisen Yang bakalan dihapus Sebentar lagi 43 menit lagi Dan yang satu lagi itu Untuk kondonya si Bannernya Mutrok Barangan sama chapter 8 Yaitu lah Sekitar 8 hari lagi Ya untuk spoiler Jadi untuk update-annya Bannernya Mutrok Sama chapter 8 Itu sekitar tanggal 30 April Gitu cuy Untuk di server Jepang Tapi kalau untuk di server kita itu Mungkin masuknya tanggal 1 kali ya Tanggal 1 bulan Mei Dan oke jadi kita lanjut lagi ke bawah Jadi disini tuh udah ada Arknex Golden Week JP Lifestream Recap Nah ini yang bakal mau gue bahas gitu cuy Jadi kita langsung aja buka Oke ini dia yang bakal gue mau bahas Yang tadi intifat video kali gitu cuy Untuk JP Lifestream Recap Jadi disini kalau misalkan kalian buka Disini artikel ditulis sama Daniel O'Brien Itu ya thank you banget ya Untuk Daniel Untuk Daniel yang udah tulis artikel ini Dan oke kita lanjut Disini tuh dia bakal kasih kita Untuk gambar kayak Semacam VTuber gitu ya cuy Virtual Karakter 2D Untuk si Don Kay Gak gak bukan si Don Kay Tapi si Amiya gitu cuy Gue gak tau karena gue kemarin aja Gue gak nonton live streaming recapnya Ya gue itu gak nonton Tapi emang yang beneran ada ya Kalau beneran ada Gue pengen nonton anjir sebenernya sih Pengen ngeliat untuk si Amiya Itu kayak gimana gila Kawai juga sih ya Untuk ngeliatnya ya Hmm Tapi udah lebih adalah gak apa-apa ya Oke lanjut Jadi disini tuh ada table kontennya Yang bakal mau dibahas apa aja Lumayan banyak juga gitu ya cuy Sebenernya nih Spoiler aja Ini update-nya beneran lumayan besar banget Karena ini seharusnya tuh update-nya nih Khusus untuk di server CN Ini anniversary 1 tahun gitu cuy Anniversary 1 tahun atau 2 tahun gue lupa Tapi pokoknya tentang anniversary Tapi kalau misalkan untuk di server EN itu Dibilangnya bukan anniversary ya Karena bukan ditangkal pas kita dirilis Untuk server EN gitu cuy Mungkin kalau misalkan kita di server EN Sama Jepang itu bisa lebih disebutnya Update besar-besaran Untuk update chapter 8 aja kali ya Disebutnya ya Karena bukan emang beneran anniversary gitu cuy Oke kita lanjut lagi Untuk intinya Yang pertama disini ada pengumumannya Untuk live streaming recap Jadi ada kemarin bla 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 Live streaming Ya intinya tuh kontennya tuh Bakal muncul untuk tanggal 30 April Di server Jepang Yang tadi gue udah bilang Kalau misalkan di server EN Untuk kita ini semua Mungkin kita masuk katu Tanggal 1 Mei gitu cuy Dan content update That are almost exercise the same Thank you celebration for 1 for CN Nah katanya gue udah bilang tadi kan Sama banget kayak anniversary-nya Untuk si server-nya CN Gue gak tadi ke-1 atau ke-2 Atau Satu tahun atau dua tahun Gue gak tau Yang penting Yang pasti itu anniversary Dan yang satunya lagi itu Disini ada tentang Amia promotion ya Karena kalian tau ya Kalau misalkan yang udah ngikutin info-info dari lama Ya kalau misalkan Amia itu Bakal berubah jadi guard gitu cuy Jadi ya pokoknya intinya begitu cuy Dan ya disini juga ada tulisannya The only thing that were mentioned Yang tadi gue udah bilang ya Kalau misalkan untuk Event update yang ini tuh Kita bukan pas lagi di tanggal Untuk anniversary gitu cuy Yaudah lanjut Nah ini kita gak bawa sedikit Ini udah disambut oleh yang Update besar-besarannya Itu adalah episode 8 Atau chapter 8 gitu cuy Eurowiring flare Aduh ini Siap-siap buat ngelawan talulah cuy Cuy aduh Tapi Kayaknya sih stansnya bakalan EZ gitu ya cuy Gak terlalu susah lah ya Oke kita lanjut Ya oke Jadi untuk episode 8 Roaring flare Bakal muncul di bulan April Tanggal 30 Sekali lagi untuk server Jepang Dan ya untuk di server Jepang itu Diumuminnya jam 4 sore Tapi kalau misalkan untuk EN itu Mungkin jam 10 pagi Tapi kalau untuk di Indonesia Seperti kita sekarang ini Itu beda lagi jamnya gitu cuy Gue gak tau jam berapa Untuk di Indonesia gitu cuy Kalau gak salah sih Ditambah 14 jam ya Ya mungkin diantara jam 12 malam Kita keluarnya itu Atau kalau gak jam 6 sore Ya diantara dua itu Untuk server Indonesia Seperti kita ini sekarang Dan oke lanjut lagi ke bawah Di sini ada kill update Update baru lagi Di sini nih Kayak untuk di storynya Kita bisa skip Bisa di auto Lebih cepet gitu cuy Soalnya kadang-kadang Kalau misalkan disini tuh Autonya agak sedikit kelamaan Untuk baca storynya gitu Textnya Dan gak maunya lagi Nah ini nih Ini dia Ini dia yang gue tunggu-tunggu gitu cuy Kalian tau kalau misalkan Kalau misalkan sering nonton Live streaming gue Kalian tau banget Kalau misalkan gue tuh Sering banget blunder Karena gue kelupaan untuk CM gitu cuy Nah disini tuh Disini udah dibedain Jadi untuk di yang training Di training combatnya Itu dia warna biru Kalau yang untuk biasanya tuh Warna merah Dan untuk CM nya gitu cuy Dibedain lagi Jadi pas gue lagi mau start Itu kita mau start Itu kita udah gak bakal Ya lupa lah ya Lupa CM Aduh gue lupa CM Aduh dia lagi training ya Wah gue lupa Jadi udah gak bakal lagi Karena udah diingetin Pas kita mau start gitu cuy Ini dia gue tunggu-tunggu Nah kalau misalkan kita Kalo bawa lagi disini Ada Ani baru gitu cuy Ani keempat Atau ketiga ya Keempat ya keempat Ani keempat itu bakal di update Ya akhirnya kita punya Annihilation baru gitu cuy Yang ini gue kurang tau Kayak gimana Karena gue Kita gak ngikutin ya Untuk Annihilationnya kayak gimana Jadi gue bakal mau baca juga disini Jadi new time limited Annihilation Oh jadi Annihilation yang terbarunya Itu limited gitu cuy Jadi kayak ada waktu eventnya doang Nanti kalau misalkan Ya kayak stage event Event lah lebih ibaratnya ya Tapi ini Annihilation gitu cuy Dan new milestone go have One time rewards Including weekly cap inggris Oh Jadi milestone itu kan kita Perminggunya tuh Cuman 1700 ya 1007 seorang dem ini Digabung gitu cuy Milestone-nya Jadi Annihilation yang keempat Sama Annihilation biasa tuh Digabung Jadi sama aja Milestone-nya Dan Untuk One time reward Jadi hadiah pertama yang kita collect Buat Ngebuka milestone-nya Ini gue gak tau ya Maksudnya kayak gimana Jadi maksudnya kita ngebukanya itu Kalo kita selesai milestone Kan dari misi-misinya Kalo kita buka kan Ada milestone-nya Bisa kayak ngelewatin limitnya gitu cuy Ini gue gak tau nanti Limitnya khusus pas di event dong Ngebukanya Atau nanti pas lagi selesai eventnya Nanti bakal dibalikin lagi Jadi semua 1.700 itu gue kurang tau Ya tapi pokoknya intinya tuh Nanti bakal ada Hanylesine keempat gitu cuy Dan Satu lagi Kita bisa ngedapetin medal Ya medal Ya buat flexing doang lah ya Gak usah lah Gak usah buat flexing doang Flexing doang Lagi ini orang-orang kayaknya Gue gak yakin banget 90% player Akne kita jarang buka profil gitu cuy Jadi kayaknya kurang Untuk medal Terus Abis map Ghost of Rotation It will recorded Into hypothetical combat objective Ini maksud apa ya Hypothical combat objective Ini gue kurang tau maksud apaan Terus ini apa nih Jadi kalau misalkan eventnya selesai Jadi ini cuman kayak stats biasa doang ya Jadi kayaknya kita gak bakal dapet hadiah Untuk Orono Kalau misalkan kita udah selesai Ya oke lah Kita lanjut Pokoknya intinya kita punya Annihlesine baru gitu cuy Untuk Annihlesine keempat Dan ini event Limited Gak bakal permanen gitu cuy Oke kita lanjut lagi ke bawah Disini ada limited time drop event Ya limited time drop event Itu cuman kayak waktu doang Kita bisa ngedropin Untuk box Box material Sama Ya pecahan-pecahan sanity Itu sama kayak waktu itu Event kemana gue lupa Lanjut lagi ke bawah Kita dikasih skin ethan gratis Dan ini skin ethan nya Lumayan bedes ya Kayak agak sedikit Gimana gitu cuy Keren sih Lumayan keren gitu ya cuy Untuk skinnya Tapi tetap aja gue lebih nemen Si ethan yang art e2 nya Art e2 nya ethan itu Lebih bagus gitu cuy Menurut gue Itu keren banget Kayak graffiti graffiti gitu Tapi ya lumayan lah Buat koleksi lah ya skinnya Oke ke bawah lagi Belum 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 Oh iya disini ada Gift box giveaway Ini tuh apa aja Gift box giveaway Ini ada giveaway During event period Player will receive Daily mail of gift box Gift box player Detail player will get 800 orang When opening di gift box For the first time Player will get Reveal random among 200 300 500 800 Overdom Oh Gacha lagi gitu cuy Jadi kita per hari Selama event ini Berlangsung kita bakal dapet Box Yang ada di mail Dan box itu berisi Orundum Untuk pertama kali kita Koleh itu di jaminan 800 orang Orundum Tapi selanjutnya Besok-besoknya Kita tuh gacha Di antara dapetin 200 Dapetin 300 Dapetin 500 Dapetin 800 Gila bayi banget ya Si Yostar ya Ngasih untuk ini Event gitu cuy Ini bayi banget sih Kita bisa nincil-nincil Orundum gitu cuy Perharinya Dan oke Lanjut lagi ke bawah Ini ada limited Untuk yang buat beli Buat kalian para sultan Ini ada limited page Page baru ini Buat dibeli gitu cuy Ini kayaknya Kalo gue sih gak bakal beli ya Karena mahal Gue udah tau banget Ini bakal mahal Gitu cuy Ini harga Aduh harganya Gue cuma beli Mau beli aja Bakalan mahal Jadi tuh disini Dia harganya Sekitar 860 Yen Japan Ini kalo misalkan Mata uangnya Yen Atau seharga 8 dolar Gitu cuy Dan isinya tuh Ada 13 Origin Prime Sama 300 RMD Ya lumayan sih Buat elite 2 gitu cuy Sama 30 13 Origin Prime Buat beli skin Gitu kan Atau Buat jadi insanity Ya oke lah Lumayan Ini gue gak tau Harga rupiahnya Berapa Tapi yang pasti Harganya 8 dolar Sama 860 Yen Gitu cuy Lanjut lagi ke bawah Disini apa Oh iya Gua tau Gua tau Ini satunya Gitu Yang Kayak Semacam Limited Pets gitu Cikita selektor Dapat bintang 6 Gue yakin banget Pasti selektor Bintang Harganya Bro 2940 Yen Atau Seharga 27 dolar Wow Harganya Khusus banget Buat sultan Kan Bener kan Satu operator Selection permit Ini waktu itu Dibilangin-bilangin Dari jauh-jauh hari Gitu cuy Pas gue lagi Ini ya Mas gue lagi Ngidam banget Amables gitu cuy Gue dibilangin Katanya Lu mendingan Beli aja dun Satu paket itu Selektor Operator Gitu kan Nah Ini akhirnya keluar juga Tapi kayaknya gue tetep Gak bakal beli sih Harganya mahal banget Ya selain buat Dapetin selektor Kita dapet 10 HH juga Lumayan buat Dan isinya Untuk selektor Operatornya Yang tadi kan kita dapet Selection Satu besit Kayak gue rantai gitu Buat milih Jadi disini isinya Dan Dan ada Bless Ada Exu Ada Siega Ada Ifrit Ada Hoshiguma Ada Signing Server S T3 Eija Hela Sariah Mostima Backpack Magalan Phantom Skadi Gak 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 Stres anjir Angelina Swars K.O.B Dan Ya ini dulu banget Kayaknya waktu itu Gue bilang lah sih Maunya si Chen Tapi si Chen Gue udah punya gitu Sekarang gue maunya Bless Tapi gue gak bakal beli Mahal Mudah-mudahan mahal Mending ditabung Gitu kan Kalau misalkan Kain Sultan Ya boleh lah Beli lah ya Terus apalagi nih If we go global schedule Then we'll follow Operator We also Oh Kalau misalkan Ngikutin dari global Ini kita ada dua Bonus lagi gitu Bukan ini doang Ada tambahan rosa Sama suzuran Buat kalian yang pengen Ngincer suzuran Boleh lah ya Karena kalau gue tau Suzuran itu lumayan populer Gitu cuy Dan oke kita lanjut lagi Ke bawah Ini juga masih Lanjut lagi Untuk di paketnya gitu kan Untuk paketnya ya Ini lebih mahal lagi Khusus buat Sultan kelas atas Banget gitu 4.900 yen Dan seharga 45 dolar Waduh 45 dolar men Harganya mahal banget Dah Isinya tuh 90 PO 10 headhunting 200 LMD 30 target meter record 50 tackle 30 book 350 book skill 2 4 chip katanya 910 youtube parts Wow Ini Buatnya Emang bener-bener ngebet banget Buat pengen Ngeupdate operator gitu Cibut ngeupgrade operator Tapi Material terbatas Ini worth it Buat dibeli sih Tapi harganya Mad Gila Ini itemnya Bisa lu farming semua Kecuali 90 ordinate prime Sama 10 headhunting Ini sisanya Bisa lu farming semua Menurut gue Ini mahal banget sih Asli Ya beneran Khusus buat sultan lah Intinya lah ya Kalau misalkan bagi sultan Mamuran Ini wajib Dibilah EZ Buat nekin operator Langsung buat ke elite 2 gitu Cuy Ya oke Kita lanjut lagi ke bawah Oke Sekarang kita lanjut Untuk skin Dan ini ada beberapa skin Baru yang bakal di update Untuk besok Yang pertama skinnya Doberman Wah ini bagus banget Skin over Doberman Bagus ini Bagus banget ini Asli Gue suka suasananya Kayak di depan kafe Begitu dan bajunya Bajunya lumayan bagus juga Itu baju kayak tentara gitu kan Untuk si Doberman Cocok banget Dan lanjut lagi Skin Texas Yes Akhirnya Skin Texas Epoch Q Skin Texas ini Bagus banget sih Asli Gue juga bakal beli 100% bakal gue beli Untuk skinnya si Texas ini Akhirnya skin Texas Bagus banget Keluar gitu ci Dan lanjut ke bawahnya Untuk skin W Ya Skin W sih Gue kurang ya Emang bagus sih Bagusnya backgroundnya ya Backgroundnya bagus Tapi untuk efek skillnya Gue kurang suka Jadi skin W Mungkin gue gak beli Tapi skin Texasnya bro Pasti gue beli skin Texasnya ya Skin Texas udah pasti gue beli Oke ini skinnya bakal keluar nanti Untuk harganya sih Untuk skinnya si W itu 18 PO Skin Texas 15 PO Dan bermain 15 PO Oke itu aja untuk harganya Dan disini ada furniture baru Dan furniture teamnya Gue kurang suka sih Bagus sih bagus sih ya Emang Cuman gue kurang suka Karena gue tuh lebih nemen Suasana kayak perkafean gitu ci Kalau gue sih nanti Kalau misalkan ada suasana perkafean Bakal gue beli Tapi ini lumayan bagus Lumayan bagus kok ini Lumayan kayak Gimana gitu ya Kayak suasana buat nyantai gitu Ada bangko buat duduk gitu kan Dan disini ada gifnya nih Nih Ada rosmonte Apa ada rosmocan Aduh kawainya Oke lanjut lagi Nah ini sama banget Kayak pas kita lagi dulu Di Anif Pertamanya si Nian Eh bukan Nian Anif Anif keduanya si W Anif W Anifnya si W Anifnya W Itu kita bakal dikasih 10 headhunting permit Yang khusus buat di bandara doang Kalau gak salah tuh Bandara W warna merah Dan sekarang kita untuk di bandara motrok Sama rosmonte Sewarna aja biru gitu cuy Jadi kita langsung login Langsung dapetin Limited 10 headhunting permit Dan Satu freehunting Limited Nah ini sama nih Sama banget Kayak si W Jadi kalau misalkan kalian udah pernah main Pas lagi di eventnya W Oke gak usah kaget Sama banget Kita setiap harinya tuh Dikasih Satu free pool Jadi setiap hari Satu free pool Dan untuk eventnya Pertama kali Untuk baru update Kita dikasih 10 tiket Untuk gacha juga 10 pool Ya oke Kita lanjut lagi Oke kita lanjut lagi Disini tuh Disini tulisan Limited headhunting banner Forget me not Oh ini inti Untuk si rosmonte Sama motrok Ini bannernya Gitu kan Dan ditulis Di bawah disini Tuh kalau gak salah Ini Jackie Namanya Jackie Chan Gitu kan Ini si Jackie Ini gue lupa Namanya siapa Dan ini dia Jackie Mothrok Anjir stress Ya jadi bannernya Mothrok Aduh gue harus dapet Untuk si Mothrok Dan terakhir itu adalah Rosmonchan Rosmonchan gue gak terlalu Indih banget sih Tapi gue lebih Insert si Mothrok Tapi kalau boleh dapet Boleh lah Buat koleksi limited banner Dan jaduh Jackie Mothrok Gak 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 Stress 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 banget Kenapa gue begini dah Ya jadi disini Fiturate operator Tadi gue bilang Disini Rosmontis Itu limited Yang Mothroknya Itu kagak limited Jadi Mothrok Misalnya kalian gak dapet Nanti kalian bisa Ngedapetin lagi Di banner yang lain Dan disini Oh Whisperain Namanya Ya Whisperain Dan bintang 4 Itu si Jackie Oke Inilah banner terbarunya Untuk di DX event Nanti limited Bannernya gitu cuy Dan untuk satunya lagi Itu ada standar Pool bannernya Standar banner sih Kalau misalkan di server Jepang Dia tuh Thorn Thorn sama si Siege Gitu cuy Wow Ini gue gak tau Nanti di N Sama atau kagak Tapi kayaknya sih Bakalan sama ya Kemungkinan besar ya Jadi banner Thorn sama Siege Gue udah Dodo-nya udah punya sih Jadi Untuk Siege ini Ini kalau gak salah Nanti yang Serti shopnya itu Isinya tuh si Siege Sama eksekutor Kalau gak salah Bener gak sih Disini gak ditulis Tapi setahu gue tuh Nanti yang bakalan Serti shop itu Bukan si Thor Tapi si Siege nya gitu cuy Sama eksekutor Ya oke lanjut Dan satunya lagi disini Ada recruitment update Jadi di banner recruitment itu Kalau misalkan kalian dapetin TO Kalian bisa ngedapetin tambahan baru Yaitu ada si Eswar Sama Helagur Dan untuk bintang 5 Kita bisa ngedapetin Si Astesia Sama Glaukus Kalau untuk bintang 4 Kita bisa ngedapetin Myrtle sama Susuro Myrtle sama Susuro Ini Kalau bisa sih di full poten Dan gue lumayan seneng Karena ada update recruitment ini Gue bisa full poten Untuk si Myrtle sama Susuro Karena dua itu Lumayan penting banget Buat Lower Rarity gitu cuy Ini bagus banget Myrtle sama si Susuro gitu cuy Dan untuk TO Akhirnya gue bisa ngedapetin Swartz Gue pengen Swartz juga sih Sebenernya sih Karena dia lumayan kawai sih Kucing-kucing sundera gitu Gayanya Oke kita lanjut Satu lagi Dan ini lumayan update Besar-besaran gitu cuy Untuk si MC kita Yaitu si Amiya Ya dia berubah Class nya dari si Caster Yang Gimana bisa dibilangnya gitu ya cuy Dan berubah jadi Guard Wow Ini gue pengen nyobain sih Sebenernya sih Amiya Amiya Guard Kayak gimana gitu cuy Player will able to promote Amiya By satisfying certain conditions And complete certificates Maksudnya kayak gimana Gue kurang ngerti sih Maksudnya gue Bahasa Inggris gue Masih agak sedikit trip Tapi yang pasti Kita bisa promote Amiya nya Berubah jadi Guard itu Kita harus Eh 2 Amiya Biasa dulu gitu cuy Soalnya premier will allow Amiya to switch To earn guard from Untap More detail kayak bifond Ah ini bisa dilihat lagi Dintelnya nanti ya Dan waktu kayaknya Gue udah pernah bahas Untuk di videonya Video sebelumnya gitu cuy Dan jadi Intinya begitu cuy Jadi kita lewat lagi Dan ini yang tadi Untuk yang gue bilang Kalau misalkan Untuk si Artneck itu Kita kasih 3000 ornum itu Baik banget gitu cuy Sama bipolar D32 still sama polymizer Wow Dan yang terakhir ini Artneck Jepang Lagi ada collab ya Collab sama brand Seiko Wow jam tangan gitu kan Wih jam tangan exercise Wih jam tangan server S Wih jam tangan Amiya Tapi kalau untuk server EN Kayaknya gak bakal ada update Begini sih ya Ya Sayang juga sih Server EN itu Kayaknya gak pernah ada Collab-collab gitu kan Di server kita Emang agak lumayan sedih lah ya Kayak rainbow 6 aja ya Kan kita gak dapet gitu cuy Collabnya Hah Ya oke dah Kayaknya gue tutup begitu cuy Untuk pada video kali ini Tentang gue review Live streaming recap kemarin Untuk di Arnex Jepang Ya intinya sih Kalau mau singkatnya Bilangnya Ya next update itu Update besar-besaran Ada chapter 8 Bisa ngelawan Talulah Ada banner limited baru Yang kita tunggu-tunggu Yaitu dalam Mutrok sama Rosmontis Dan Ada perubahan dari MC kita Amiya berubah jadi Classguard Udah itu aja Kalau misalkan mau singkat sih ya Tapi gue bakal ngeripinnya Kan detail gitu Jadi gue ngeliat detail semuanya Ya oke dah Jadi Seperti biasa Sorry-sorry Kalau misalkan Review gue Agak sedikit berteletele Dan agak sedikit Ngebingungin kalian Dan terima kasih juga Kalau misalkan kalian udah nonton Sampai video ini Sampai akhir Dan seperti biasa Kalau misalkan kalian suka Sama video ini Minta tombol mereka Kalau misalkan kalian gak suka Tinggal dislike aja Dan aja Sampai jumpa di video saya Bye bye Adios Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya